Rema hari ini, ulangan 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu. Suatu saat sampul majalah Mingguan Herald Tribune di New York menampilkan foto patung Liberty yang tampak dari atas. Gambar tersebut menunjukkan puncak kepala patung tersebut dan memperlihatkan bagian rambut patung yang terlihat sangat rapi dan begitu nyata. Pemahat patung Liberty tersebut telah melakukan pekerjaan dengan sangat detil dan juga cermat. Bahkan ada bagian rambut yang sangat kecil sekalipun. Sang pemahat sangat meyakini bahwa sekalipun mata yang akan melihat detil rambut itu hanyalah mata burung-burung camar yang terbang ke sana, tetapi ia tetap mengerjakan semuanya itu dengan segenap hatinya. Ia menyelesaikan bagian rambut tersebut dengan ketelitian yang sangat tinggi, sama seperti yang dilakukan pada bagian wajah, tangan, obor, dan bagian lain yang dapat dilihat orang saat mereka berlayar di teluk dekat patung Liberty berdiri. Benar saja, kesungguhan hatinya dalam mengerjakan patung tersebut menjadikan karya monumental itu berhasil menjadi ikon bagi kota besar New York, bahkan menjadi kebanggaan bangsa Amerika. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan kesungguhan hati, pasti akan menghasilkan karya yang berbeda daripada yang dikerjakan dengan asal-asalan. Ya, saat kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Kita mendapati bagaimana Tuhan Yesus pun sudah memberi teladan yang terbaik buat kita. Ketika dia berkorban dengan sepenuh hati untuk menebus kita dari kematian kekal, Begitulah seharusnya kita kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan bagian kita sepenuh hati. Apapun yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikannya, kita harus melakukan itu dengan sepenuh hati. Baik dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan dalam membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan itu dengan sepenuh hati. Lakukan dengan segenap hati yang mengasihi Tuhan. Sebab seperti itulah seharusnya jati diri kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimanakah sikap Anda sebagai anak Tuhan selama ini? Sudahkah Anda melakukan segala sesuatu yang Anda kerjakan dengan segenap hati? Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Komitmen apa yang akan Anda ambil agar dapat secara konsisten melakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Tuliskanlah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rendungan hari ini yang telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa dapat melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti yang telah Engkau lakukan bagi kami. Ajar kami agar kami dapat melakukan segala dengan sepenuh hati, sesuai dengan kerinduan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadilah anak Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jadilah anak Tuhan Yesus. Jadilah anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan Yesus. Terima kasih.